Assalamualaikum, kali ini aku buat ide usaha yang lagi viral nih, yaitu buah-buahan cup. Cukup jual 5 ribuan aja, udah untung banyak. Cocok jualan di musim panas kayak gini, juali kera free day atau di tempat keramaian lainnya dijamin laris manis. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Disini aku siapkan ada 3 jenis buah, disini ada melon. Ini aku beli dengan harga 12 ribu rupiah per kilonya di derahku. Kemudian disini juga ada nanas. Ini nanasnya segelondong kayak gini, aku beli dengan harga 9 ribu rupiah, ukurannya sedang ya. Kemudian ada semangka, disini aku pakai semangka yang jenisnya tanpa biji. Aku beli dengan harga 8 ribu per kilonya. Langsung aja kita potong dulu dari buah yang agak putih ya. Disini aku mulai dulu dari nanas. Nah ini berat nanasnya, kalau ditimbang beratnya sekitar 850 gram ya teman-teman. Langsung aja nanasnya kita kupas, kemudian cuci bersih, lalu buang matanya. Karena harga nanas ini harganya 9 ribu rupiah, jadi kita akan buat menjadi 4 cup ya teman-teman. 4 cup kalau kita kalikan menjadi 5 ribu, berarti nanti dapatnya 20 ribu ya teman-teman dari nanas yang 9 ribu rupiah ini. Atau kalau nanasnya ukuran kecil, teman-teman bisa bagi menjadi 3 cup aja. Jadi potong nanasnya menjadi 3 bagian. Karena ukurannya sedang ini, jadi nanasnya aku potong menjadi 4 bagian ya. Langsung aja ambil 1 potongan bagian nanas, kemudian kita potong menjadi kecil-kecil seperti ini. Misalnya ada potongan yang agak besar, kita bagi 2 lagi ya. Supaya nanti hasilnya bagus di cupnya, dan ukurannya juga jangan terlalu kecil-kecil ya teman-teman, agak sedang aja cukup. Nah kalau sudah, kita siapkan cupnya. Untuk dijual dengan harga 5 ribuan, siapkan cup ukuran 12 oz seperti ini. Cup 12 oz kayak gini cocok banget ya teman-teman untuk dijual dengan harga 5 ribuan, jadi nanti buahnya itu pas di cupnya. Masukkan tusukan sate ke dalam cup, lalu masukkan buah nanas yang sudah dipotong-potong tadi. Kenapa nggak terakhir aja tusukan satenya, kemudian kita tusukan ke buah, supaya buah yang kena tusukan satenya itu nggak layu ya teman-teman. Jadi disini aku saranin untuk tusukan satenya jangan ditusuk ke buah, jadi kita masukkan aja seperti ini, jadi tusukan satenya kita tenggelamin. Jadi buahnya bisa fresh lebih lama. Kalau sudah, siapkan tutup cembung seperti ini, kemudian masukkan ke dalam tusukan satenya seperti ini, lalu ditutup yang rapat. Supaya makin cantik lagi, beri stiker thank you disini. Nah ini dia buah-buahan nanas cup siap untuk disajikan. Dari satu gelondong nanas tadi menghasilkan 4 cup seperti ini. Timbang juga untuk buah melonnya, disini terlihat ya 1898 gram untuk buah melonnya. Karena per kilo buah melon ini sekitar 12.000 rupiah. Jadi untuk satu gelondong melon ini berarti modalnya itu sekitar 22.800 rupiah. Langsung aja melon ini kita potong dulu menjadi 8 bagian yang sama rata, supaya mudah ya teman-teman untuk kita potong-potongnya. Pastikan pilih buah melonnya yang benar-benar matang, supaya rasa melonnya manis. Sudah dapat 8 potongan seperti ini, kemudian kita ambil 1 potong melon, kemudian buang bijinya dan kupas kulitnya. Lalu belah menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian potong kecil-kecil. Tapi jangan terlalu kecil-kecil banget ya teman-teman, sedang-sedang aja seperti ini. Siapkan cup ukuran 12 oz tadi, kemudian masukkan melonnya. Atau bisa juga teman-teman masukkan dulu tusukan satenya, baru buah melonnya. Pokoknya sesuaikan aja nanti ya, sesuai selera teman-teman. Pokoknya ambil yang paling mudahnya aja. Nah kalau sudah seperti ini, untuk sisa potongan melonnya, nanti aja ya teman-teman bisa nanti kita masukkan ke dalam cup yang baru. Kemudian tutup menggunakan tutup jembung seperti ini, dan kasih stiker thank you supaya makin cantik dan menarik. Ambil lagi potongan buah melonnya, kemudian buang biji dan kupas kulitnya. Dari 1 gelondong melon ini yang kita potong menjadi 8 bagian, nanti hasilnya bisa jadi 9 cup ya teman-teman. Karena ini ukurannya besar-besar, dan kita ngisi cupnya juga jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman. Standar aja, supaya nanti hasilnya bagus dan gak terlalu penuh, dan bisa kita jual dengan harga 5 ribuan dan untung banget. Dan langsung aja ini kita masukkan potongan melon ke dalam cupnya. Kemudian sisa irisan melon yang tadi bisa kita masukkan juga. Sebanyak ini juga sudah cukup ya, jadi jangan terlalu muncung-muncung banget. Kalau sudah bisa ditutup menggunakan tutup jembung, lalu beri stiker thank you. Kalau teman-teman mau masukkan tusukan sate ke dalam cup, bisa banget langsung aja masukkan tusukan sate ke dalam cupnya. Kemudian masukkan potongan buah melon. Kalau teman-teman jualannya agak lama, usahakan tusukan satenya jangan menusukkan buahnya ya. Supaya buah melon yang kena tusuk itu tidak layu ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman ngasih tusukan satenya dadakan aja, kalau ada yang beli baru bisa ditusukkan buahnya. Jadi nanti buahnya itu tetap segar ya teman-teman. Tutup menggunakan tutup cembung seperti ini, lalu beri stiker thank you supaya makin menarik. Nah dari satu gelondong melon ini hasilnya banyak banget, jadi 9 cup dengan ukuran 12 oz. Untuk semangkanya juga ditimbang dulu ya, ini beratnya kurang lebih sekitar 3.234 gram. Karena sekilo semangka ini harganya 8.000 rupiah, jadi untuk berat segini itu aku beli dengan harga 26.000 rupiah ya teman-teman. Langsung aja semangkanya kita potong dulu menjadi 8 bagian supaya mudah motongnya. Disini aku pilih pakai buah semangka yang tanpa biji jenisnya, supaya pembeli itu enak makannya ya teman-teman. Jadi nggak banyak biji yang mengganggu nantinya. Atau bisa juga teman-teman pilih pakai semangka jenis apa aja yang teman-teman suka. Sudah dipotong menjadi 8 bagian seperti ini, kemudian ambil 1 bagian semangka. Kemudian potong menjadi 2 bagian seperti ini, lalu belah seperti ini semangkanya. Kemudian potong lagi menjadi 4 bagian seperti ini. Potong lagi untuk bagian semangka berikutnya, sama seperti tadi ya. Siapkan cup ukuran 12 oz, kemudian masukkan tusukan sate di dalam cup, lalu masukkan potongan semangkanya. Untuk ngisi potongan semangkanya jangan penuh-penuh banget ya teman-teman, secukupnya cup aja. Yang penting bisa dijual dengan harga 5 ribuan aja, udah untung gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah, seperti ini sudah cukup ya. Dan untuk sisa potongan semangkanya nanti bisa kita lanjut, kita masukkan lagi untuk cup berikutnya. Langsung aja kita tutup menggunakan tutup cembung seperti ini. Kemudian beri stiker thank you supaya makin cantik dan menarik. Dari segelodong semangka tadi menghasilkan 11 cup buah potong semangka yang bisa kita jual dengan harga 5 ribuan aja. Selesai di cupin buah-buahannya semuanya, hasilnya sebanyak ini. Nah untuk teman-teman yang mau berjualan, siapkan box teroform, kemudian masukkan es batu, lalu taruh di atasnya buah-buahan ini ya, jadi buah-buahannya tetap segar dan enak banget kalau dimakan dingin-dingin. Untuk pertama-tama jualan, usahakan teman-teman minimal pakai 3 jenis buah kayak gini ya. Jadi warnanya bisa macem-macem, ada merah, kuning, dan hijau. Untuk buah-buahannya juga jangan dimix ya, karena kalau dimix orang-orang pasti belinya cuma satu. Tapi kalau buah-buahannya dipisah kayak gini, insya Allah orang-orang beli dua karena buah-buahannya bisa macem-macem. Dari modal kurang lebih 67.220 rupiah jadi 24 cup, modal per cupnya jatuh di 2.800 rupiah. Kita bisa jual dengan harga 5 ribuan aja per cupnya, atau bisa juga disesuaikan dengan tempat tinggal dan modal lidarah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.